Oke, hari ini kita akan sepiliki buat kalian, kita akan reviewkan buatkan motor Matic Honda Vario Series ya, motor Honda Matic yang paling laris. Oke, ketemu lagi dengan saya ikut di aneka jasa motor seluruh, dealer motor bekas yang mencoba terbuka apa adanya. Di sini kamu bisa lihat harga ambil dealer, harga jual, biaya perbaikan, proses perbaikan motor baru masuk, sampai ready kita reviewkan buatkan semua-sewa dan semua. Oke, hari ini kita akan sepiliki buatkan motor Honda Vario, yang ready di sini, woy. Ini ada yang ada ya, yang muter-muter ya, kesel mas ya. Nah, ini mumpung ini Vario 150 yang special edition, jadi Vario yang pelek kemas kayak gini, entah yang model. Ini model di atasnya itu lagi banyak dicari mas ya, dan kita akan sepiliki buatkan motor-motor Vario lainnya di sini ya, semuanya ready ini aja. Nah, yang ready ini ada ya mas ya, yang gudang kalau lain ya. Itu nantik sepiliki lagi, karena di sini ada masih banyak motor-motor yang belum kita sepiliki buat kalian. Dan kita akan ngajak kalian buat mengupdate harga motor bekasnya, biar kalian bisa update terus harga motor bekasnya, dan sekarang itu kira-kira pasaran ini Vario series itu berapa aja. Cuma kebetulan kita ready ini, yang 125, 150, 160 ya. Jadi ready, 110 yang entek mas ya, entek, terus 125 sih model lama itu yuk, entek, kebelahannya angin, ya. Nah, apalagi motor-motor lama itu, boleh singapik angin, faktor itu, usia, umur ya. Kita kesini dulu aja, ya ini. Ini Vario 150, 2017, 2018. Kayak medanin, tanggir kesih ya. Mengganggu pandangan, gitu. Oke, Vario kayak gini ini, 150 kayak gini itu keluar pertama tahun 2015 ya. Ini orang-orang bilang itu Vario Let All. Let generasi pertama untuk 125 sih. Karena saya model pertama, itu modelnya kayak begini. Ini mas ya? Nah, itu keluar pertama 2012, 125 ya. Sampai 2014, 2015 awal lah ya. Dan itu, ini api mas. Ini api, itu masih di angka 12, 13, 11, 12, 13. Ini api. Ini enek, itu walu oleh mas. Karena biasanya itu kayak kita banggir lagi. Banggir lagi itu, jual sama-sama bakul. Nek bareng elek itu, nek mau walu setengah, songo, itu 2013, cepet. Cepet ya. Sing penting, motornya bangun, curhat komplit, pajaknya urip, mosein otok-otok-otok, jatah yuk adang-adang ya. Tah yuk, ya. Ini nek bagus. Sing model, kayak gini mau ya. Itu nek ngambil masih di angka, 9, 10, 11, bahkan 11,5, bahkan tengah 12. Nek untuk sing istimewa. Nek nemu ya. Kita ke-let all ini. Kita tinggal punya satu jenis ini si model ini ya. Karena ini salah satu motor best seller. Janin elek-lek pengen puluhan sing Akeh. Karena, buh kenapa orang suka sekali dengan modelnya ini. Padahal menurut aku ya, biasa aja ya. Nek kan milih jaru NMAG. Nek pelih NMAG-nya ya, sekarang NMAG-nya masih ya. Jadi nilai hal kayak gini. Dan si paling cari itu si paling kemas kayak gini ya. Mas kayak gini. Ini nek ngambil 2017, 18 jenis ini. Itu masih di angka 16, 17 jutaan. Pernah kita ngambil paling muahal. Paling muahal lagi, wajah kemarin. Payu ya. Itu 18 juta. Ini kilometernya 7 ribu. Istimewa banget. Payu ini rongbuluh, mas. Dian aku ada. Wah aku ya kukur-kukur, mas ya. Kalau kemarin di Satria. Itu payu 14 payu, mas ya. Oh, dibully orang saya Indonesia ya. Tapi ya, nek seneng mong, nek didit. Seneng montore. Terus nek sama tuh baru nih. Beli baru gak ada. Tetep dibayar. Seneng, didit. Nek mong seneng, didit ya. Angkli book, mas ya. Nek lakon ya. Nih, baru nih ya. Untuk baru 150 itu semua pake emblem kayak gini. Kecuali yang sporty. Terus nek, saya pake ISS, ding stop. Dan sepeda nih, saya menjegit kayak gini ya. Kita ke vario sih ini, waj. Seng oke tunggalin ini ya. Di sini nek, 160. 160. Nah, 160 itu motornya tahunnya muda. Dan harganya lebih murah daripada 150 cc. Misalnya, segini ya. Segini 2023. Segini 2022. Nek sekaya 2021 150 cc. Seng, 160 cc naik gini ya, mas ya. Ini keluar pertama 2022. Harganya murah, mas ya. Murah ini saya gak usahin didit tuh ya. Kadang-kadang semua itu. Larang-larang tadi itu, mas ya. Nah, itu harganya start biasanya itu nek ngambil tuh. Nek CBS. CBS itu yang depan cakram belakang tromol ya. Itu nek ngambil tuh masih 19.20. Ternyata 2022. Kondisional. Nek istimewa, kemana tersidik. Nek selikur, payu, mas. Selikur ya. Nah, itu tahun 2022 yang motor-motor pertama kali. Ya, motor bakasnya kondisional lah ya. Harganya kondisinya. Padahal motor ini ganteng. Ganteng temen ya. Bodi ini gede, bongsor. Gendut, lemuh ya. Bodi yang bodi tergedi. Ini rung tersidik ini ya. Mas, ini tolong dibalain ini mas ya. Rung tersidik ini ya. Nanti, nanti malam. Nah, ini modelnya gedi. Dan udah pake kelas semua. Nah, udah pake kelas kayak gini. Jadi, motor-motor generasi terbaru tuh udah pake kelas kayak gini. Kayak mobil ya. Bikin barang-barang. Terus pake ini ya. Kelas. Terus, disini ada laci buat port-out lap. Kita sabit itu warnanya USB tipe C. Ini USB biasa ya. USB biasa. Nah, ini. C ini 2023. Nek ngambil 19,20,21. Nek jual 23,5 aja. Nek seini 22,8. 22,23,33 ya. Nah, Nek ngambil kurang lebih seperti itu ya. Tergantung kondisi tahun dan kilometernya. Nek dibandingin dengan 150 ya. 150 itu. Ini bisa salah. 2021. Pada tahunnya. Lih tua setahun ya. Ini itu, Nek ngambil kemarin tuh 20,7 juta. Jualnya podo master lukur ya. 23,23 juta. Itu arti nih, dengan budget yang sama, kalian bisa dapet 160 lebih mudah tahun nih. Podo-podo ISSC, podo-podo KLC, luih anyar montore ya. Nah, itulah keunikan jual beli motor bekas, Mas, ya. Jadi, kadang-kadang itu motor lama itu, Nek bareng wapi, ini orang gani ya. Bundar. Arang otak. Benar, Mas. Wah, ngeri, Mas, gani ya. Kita ke farang lainnya. Nah, disini ada lagi varus 150-211. Ini 20 juta. Nek ngambil ya 17,18. 19,5 kondisional. Nek ngambil ya sekitar 18, 19, 20, 21. Nek istimewa. Kilometer rendah banget. Nek sing kayak gini ya ngambil paling-paling ya sama lah. Nek ngambil. Terus 175-nya tinggal si tok til lagi. Ito ya. Entah, Mas, ya. Entah, Mas, ya. Mas, di belakang. Nah, unik ke Honda itu, kadang-kadang motor itu sama tau nih. Terus beda CC ini, beda seri ini, ini podo modele. Nek. Saya ingin bayangin, Mas. Satu selawai, satu sekitar, podo modele. Bedanya cuma di bagian keles sama ISS, dong. Nek ini kan dua tipe, ada ISS, ada CPS, ya. Nek ini, kita itu sebagian masih di belakang ya, turun ready. Nek berikono itu enak 2019. Ada 2021 seng ISS, pakai remote gitu. Itu biasanya, nek kayak gindal kayak gini tuh, range harganya itu nek jual, itu masih di atas 18 juta. Karena sak murah-murah, nek barang Ape, loh ya sak, barang Ape, itu masih ngambil di antara 16-17 untuk tahun 2019. Itu artinya, nek kalian nyari model kayak gini, 125, ya nek barang Ape, di solo dan sekitarnya, itu pas, sap-sap budget, sekitar 18 juta. Kenapa sih ya? Jadi, Vario itu satu motor metik dari Honda, sehingga cukup laris dan harganya, acek, acek-acek gitu gak, gampang turun. Apa leksi kayak gini? Nah, sebenarnya dengan budget yang sama, sekitar 17-18, itu kalian bisa dapet motor 125 juga dari Yamaha. Leksi misalnya kayak gini. Nah, itu harganya, bisa dibilang lebih murah daripada Vario. Ini model-model 125 cc. Nah, tapi sayangnya, orangnya ada Honda, ada cinta, mas ya. Makanya, saya ini Honda itu harganya sih. Ini Yamaha, untuk ini, ini ada burung motor, sehingga harganya ajak misalnya Yamaha Aero kayak gini. Nah, bisa saya pilih Aero genti, karena Aero itu kita ada banyak di belakang. Ini tinggal dua ya, di belakang masih ada sekitar 3 atau 4 unit. Besok saya pilih lagi buat kalian semua, gak usah di semua ya. Makanya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, dan jangan lupa polo akun ikinan untuk kita, biar gak tertikiran info motor bekasnya. Oke, salam sejahtera buat dari... Oke, salam sejahtera buat dari Anika Samotor Solo, referensi rekaman terbuka se-asea Tenggara, dan ayo, see you now, bye.